Sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Hukum Bandung menggelar seminar dan kompetisi debat yang memperbutkan piala wali kota Bandung. Seminar dan kompetisi debat tersebut pun diharapkan dapat menghadirkan solusi bagi permasalahan-permasalahan di kota Bandung. Untuk mengungkapkan permasalahan masyarakat dalam rangka pelaksanaan visi dan misi kota Bandung, UKM Mokoplas Sekolah Tinggi Hukum Bandung menyelenggarakan seminar dan kompetisi debat antarsiswa SMA. Menurut Wakil Ketua 3 STHB Dasuki, kegiatan tersebut sebagai salah satu cara merealisasikan salah satu tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pihaknya pun berharap melalui kegiatan tersebut, peserta seminar maupun debat menyadari Bandung bisa unggul, hidup nyaman, sejahtera, dan agamis dimulai dari generasi muda. Dengan dijadikannya Bandung sebagai rumah bersama oleh generasi muda, masyarakat lainnya pun diharapkan termotivasi untuk hidup seperti yang dicanangkan melalui visi pemerintah kota Bandung. Kegiatan ini adalah kepanjangan dari kegiatan Sekolah Tinggi Hukum Bandung di bidang tridharma perguruan tinggi yang sudah disebutkan tadi itu. Itu yang meletar belakangnya sehingga kami tidak menjadi menara gading di kota Bandung. Kami ingin juga mengamalbadikan apa yang menjadi pengetahuan kami untuk disumbangsikan kepada pemerintah kota Bandung melalui kegiatan kemahasiswaan. Menurut Ketua Pelaksana Kegiatan Friyadi Sijabat, setidaknya ada enam delegasi yang mengikuti kompetisi debat antar SMA sebandung tersebut. Dirinya pun mengakui menemui kendala dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut karena komunikasi ke berbagai sekolah yang membutuhkan waktu dan anggaran. Karena jika ada SMA yang terkendala dalam mengirimkan perwakilan untuk kompetisi debat, pihaknya membuka diri agar mereka bisa berbagi ilmu melalui seminar yang diselenggarakan sebelumnya. Jumlah delegasi debat SMA Piala Wali Kota yang kedua untuk tahun ini itu ada enam delegasi. Ya, dari enam delegasi itu setiap delegasi berjumlah tiga orang, sehingga kalau ditotalkan jumlahnya ada delapan belas orang. Tetapi untuk peserta seminar, kita sebar semua undangan ke SMA sederajat seluruh kota Bandung. Untuk apa? Walaupun misalnya ketika ada SMA yang tidak bisa berkenan hadir atau terkendala ketika mengikuti kompetisi debat, setidaknya kita dapat berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan cara seminar, maka kita mengundang seluruh SMA Sekolah Kota Bandung untuk mengikuti seminar. Seminar dan debat tersebut merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan UKM Mokoplas STHB. Dosen pendamping Mokoplas STHB, Widi Yada Gunakarya pun menyatakan, melalui kegiatan ini mahasiswa dapat lebih terdidik dalam bidang hukum dan didapatkan solusi permasalahan di Kota Bandung. Memang Mokoplas ini adalah salah satu UKM yang ada di STHB. Memang salah satu tujuan dibentuknya Mokoplas itu adalah untuk mendidik mahasiswa menjadi terampil di bidang hukum. Nah, untuk acara kali ini memang sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung. Yang dilibatkan dalam kegiatan seminar ini diusahakan ya ada masyarakat umum, mahasiswa, dan adik-adik SMA seluruh Kota Bandung. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandung ini dapat menjadi masukan-masukan bagi Pemkot dalam hal menangani persoalan-persoalan yang timbul di Kota Bandung. Sementara itu, Direktur Mokoplas STHB Imade Indra menyatakan, selain kegiatan ini, Mokoplas pun menyelenggarakan peradilan semu internal, peradilan semu nasional, debat hukum internal, dan legal drafting. Bahwa UKM Mokoplas ini adalah salah satu UKM yang bergerak di bidang akademi. Yang ruang lingkupnya itu, antara lain ada debat hukum, kemudian peradilan semu, dan juga perancangan peraturan perundang-undangan. Jadi, fokus kita selaku UKM Mokoplas adalah di tiga bagian ruang lingkup tersebut. Sehingga program-program kerja yang kita lakukan juga adalah bentuk implementasi dari ruang lingkup kita itu sendiri. Seminar dan kompetisi debat yang diselenggarakan Jumat dan Sabtu lalu tersebut memperebutkan Piala Wali Kota Bandung. STHB pun telah menyelenggarakan kegiatan ini secara rutin. Budi Hartati, Bandung TV